Intro Balik lagi sama ku Dedy Banggunawan di OOTD! Obrolan of the day! Yes, yes, yes! Sekarang kita live lho! Live kita hari Selasa! Yes, jadi kalian bisa lihat betapa serunya aku bareng sama Mas Dedy. Setiap hari Senin sama Selasa jam 6 sore ya. Kasih tau buat temen-temen semuanya bahwa sekarang kita mulai live di hari Selasa. Mulai karena itu hati-hati mulut anda, nanti anda dipanggil KPI lagi. Jangan dong! Nanti anda zoom sama KPI lagi. Tapi aku ngomong-ngomong, aku ingin ngomong sesuatu sama kamu deh. Apa itu? Kamu tuh kan sekarang lebih ke presenter gitu-gitu kan? Presenter, podcast gitu kan? Ya betul. Kayak di Magician kan udah gak laku ya, udah kurang laku lah ya gitu ya. Ya kan? Betul-betul. Boleh musik tegang? Enggak, jangan-jangan. Ya pelan aja pelan. Bukannya kamu di Magician udah gak laku ya? Bukankah anda juga sekarang mulai ke Youtube, presenter, ada acara ini? Gak, Youtube mangga subscribe gue gak naik-naik. Iya, tapi ada acara lain. Ya kenapa? Fashion udah gak jaman sekarang. Fashion emang kurang jalan? Udah gak jalan. Iya, tapi gue gak punya saingan. Kalau lo punya saingan. Jadi pemirsa bahwa ada sosok baru yang bakal menandingi seorang Master Deriko Buzer di dunia Magician. Bagus. Mau tau gak orangnya? Enggak. Hah? Enggak gak. Tau! Enggak. Harus tau. Kemarin gue ngobrol sama Mali sama Bolot. Kata Mali sama Bolot. Itu podcast tercapek ya yang gue liat ya. Tapi dia mengatakan gini, sekarang cara paling mudah adalah mematikan lawan bicara kita komedian. Kalau kita mau lebih terkenal dengan cara dilempar kita gak ambil. Yaudah terserah tapi ini gue tetep mau ngasih tau. Ini dia orangnya. Bodo amat. Ini dia orangnya. Gak usah. Ini orangnya. Ini orangnya. Ayo. Ayo. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Ini akan menjadi pesaing Master. Ya. Bahwa saya sekarang ini lagi belajar Magician bareng Pak Tarno. Bagus? Bagus? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Tau kenapa dia mau jadi Magician? Karena dia tau bahwa magic itu luar biasa dan magic itu menggambarkan cinta. Bener loh. Emang ya? Dapetin cewek pake sulap tuh luar biasa Emang lo pernah ngedapetin cewek pake sulap? Yang mana? Yang tujuh tahun, setahun udah mau bisa itu pake sulap? Iya Oh iya? Oh iya sulap Dipnotis kayak uyapuyap Bisa? Bisa, mau belajar? Mau Kenapa mau belajar? Karena saya dengar berita kemarin katanya Ivan Gunawan itu mau melangsungkan pernikahan Bahkan ada foto prewedding ya Udah gitu diposting sama Ruben Yang saya bingung adalah kenapa dipostingnya sama Ruben Sedangkan sehari sebelum itu saya ngobrol sama dia Terus dia bilang Ih gue Ah gue males, ah kalo acara ini live Ah udah tapping aja Hahaha 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 Ah udah Jangan yang ada di backstage jangan di omongin Itu kita, kita rekaya salah kita ini Aduh was was deh gue malet deh Jadi lagi duduk disini nih Nih duduk disini nih Terus lagi itu dia duduk disini nih Terus udah kedet Gue nanya Eh itu Gue nanya Nggak gue nanya Gue ini baik Gue nanya Eh itu Kapan nikahnya Lugun 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 jawab Shhh Shhh Mana foto free weddingnya Ya ya jadi dia ingin menikah lalu berpisah Eh Nggak 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 Sudah Sudut lemak Sudut lemak Sudut lemak pernah Waktu itu sudut lemak itu gue kalo gak salah turun 30 kilo Lo tau after 2 years siapa yang terjadi Naik 6 bulan Gue naik lagi syai Berapa berapa Lebih dari 30 kilo itu Tapi kita kalo tanya semua orang lebih suka igun seperti ini Beneran Enggak 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 igun mau turun Igun mau turun 30 kilo karena ada yang akan memberikan aku tas mewah disaat aku turun 30 kilo Ini beneran ya Iya dan aku udah liat tasnya Beneran Iya Ada fotonya igun lagi challenge supaya dapet tas mewah Iya that's right Luar biasa ini loh tipe-tipe manusia kayak begini tuh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu yang sebenernya orang-orang lagi pingin Tapi dia hanya karena keterkenalannya doang aja terus dia ikut challenge-challenge seperti itu Akhirnya orang lain gak bisa ikut cuman gara-gara dia doang Jangan suka ngomong gitu ntar orang pemikirannya jadi bener Orang-orang jadi menangin lu doang cuman gak gara-gara lu terkenal Justru ini dokternya ini udah pengen banget ngurusin gue dari beberapa tahun yang lalu Ivan Gunawan kurus 2021 Kata dokter Revy kalo turun 30 kilo bakal dapet Bakal dapet Dapet tas tasnya jadi sebut namanya Bakal dapet tas Bakal apa sih Bakal dapet itu Itu dukungan kalian kira-kira Gak bakal gak Eh ini mah endorse Gak 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 endorse Ini mah endorse Kalian tertipu namanya endorse Gak endorse ini challenge Ya lo tau hari ini Guys mohon maaf kalo misalnya temen-temen yang ada di buktik hari ini mohon maaf banget aku hari ini marah-marah mulu Kenapa? Karena kurang gula kayaknya deh Oh diet Iya Iya udah udah Aku gak tau deh aku kayak sehari aja tuh kayak aku udah hilang kayak 2 kilo gitu Itu dia makanya 2 kilo 2 kilo? Iya Berarti 4 jari putus tuh Iya iya tuh 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 liat badan kuat Iya kan? Luar biasa loh ini loh Ini luar Eh ntar kena kape Maaf Ini maksudnya apa sih ada gini ya? Ini kita udah nyiapin igun supaya bisa olahraga Jadi kita udah nyiapin treadmill kita nyiapin nah ini dulu ini dulu Eh maaf boleh dikecilin dikit? Eh bukan deh gue gak mau gue naik ini kayak beruang naik sepeda tau Diam anda Ini alat olahraga untuk mengencangkan otot Ya ikutin yang saya lakukan diliat bentuknya seperti ini Ini anda pegang begini Nah gini Berapa kilo ini? Loh anda lihat dong ini pokoknya pegang sini sama pegang sini Satu Dua Tiga Igunanya seperti itu Gue gak jadi temen lu ah gue capek kalo gue harus begitu gitu juga Tapi gue tunjukin Bella Lihat sayang aku akan angkat ini Bella siapa sih? Bella perempuan tadi namanya Bella Lo bikin namanya Arifin namanya Bella Udah 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 Terus kalo Ali yang lihat bahwa kita gak punya sofa disini karena sofanya kemarin rusak sama igun Maaf ya Patah Patah beneran patah gak ada gimmickan kita gak pake gimmick beneran patah Dia duduk Bukan patah kali maksudnya Orang bunyi keretak kok bukan patah Enggak maksudnya gak patah tapi terluka Kursi itu terluka Terluka oleh kamu ya Iya dan sekarang ini kursinya lagi masuk ruangan ICCU Karena terluka Iya karena ada gini nih posisinya Lihat ada videonya Lihat videonya pada saat lu ngerusakin sofa kita lihat Nah Nah Kan Strek Baru 3 episode Patah Oh malu Oh malu 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 Bohong Apa yang kalian saksikan itu tidak benar itu semua rekayasa OTD Itu semua magic dasar pesulap Apa urusannya coba Lu kan udah janjian sama gue Eh nanti ada segmen segini ntar lu duduk ntar itunya patah Oh iya ntar gue pura-pura gak tau ya Bener gue janjian sama lu bener eh nanti lu pura-pura patah gitu Iya Kenapa patah beneran Ayo Ngomong apa lu Berat Oh berat Oh enggak Anda jangan ngomong berat Anda jangan ngomong berat Karena kita tuh kalo ngomongin orang nanti bisa body shaming Oleh karena itu Saya juga udah menyiapkan ada treadmill Katanya kreatif Anda disuruh coba naik treadmill Bukan saya saya tidak tanggung jawab Silahkan naik Katanya Katanya mereka lu ya Saya sih Gue gak mau sampe dia gue naikin Dibilang jangan naik rame-rame Jangan naik rame-rame Nah Jadi Jangan dicepetin dong Enggak gak dicepetin Gue ngomong gak jahat Malah dipelanin Nah Oke Oh my god gue berasa kayak turun 3 kilo deh Nih ya kalo anda Pernah kecil Pernah ke Itu di perkampungan-perkampungan tuh Kadang-kadang ada yang suka banyak tenda Tendanya Gue desainer loh dad Masa begini sih lagi syuting Begini gue jalan-jalan terus gini Gue desainer loh Emang kenapa ya Kan desainer gak laku kata lu tadi Laku-laku Tapi emang lagi turun Gak lagi turun Lagi turun Ya mungkin dengan ini terus bisa naik lagi Iya kan Coba Saya mau tanya sama penonton anda dirumah Apakah anda setuju kalo event gunawan kurus 2021 Atau anda lebih setuju kalo misalnya event gunawan seperti ini Kalo buat saya saya lebih setuju Eh lu ngos-ngosan deh Iya Hah Ya biarin kalo gua pingsan lu tanggung jawab Ngos-ngosan loh dia lu Eh gua gak ikutan loh beneran loh Nanti gak nikah loh Enggak gak gua mau nikah tahun depan Gua mau nikah Doain aja aku mau nikah bulan Maret Lu gimana nikahnya kalo itu jadi satu menit ngos-ngosan Emang kenapa Ya gimana coba Ya kan banyak gaya lain emang gua harus begitu jalannya Kan engga Kok jalan gua jadi mah kurus sih semenjak naik treadmill Kok jalan gua jadi beda sih dad Tuh Aku biasaan di treadmill ya Hah? Bagus Bagus kan Enggak emang jangan lu deh Pokoknya gua mau kurus kayak dulu beberapa tahun Ada fotonya igun kurus Iya Kasih liat fotonya igun kurus Nah liat ya Tuh liat Sebenernya ya dad Tapi rambut udah putih ya Badan aku tuh kalo setidaknya berat aku tuh 100 kilo aja Ini 100 kilo Karena emang bone aku tuh besar Ini? Iya Gila ya keren banget kayak Ronaldo ya Ini lu Siapa Cristiano Ronaldo ya Ini editan ini Enggak jaman dulu belum ada editan Ini editan dad yang kan yang itu udah ada Yang ini belum editan Ini sih ya di use? Iya Lu pernah segitu 100 kilo Itu 100 kilo segitu? Pake celana nomor 34 Oh Iya Terus coba ceritain gimana Motivasiin orang2 gimana 100 kilo sampe sekarang Pada waktu itu tuh gue salsa Iya kan Lari Pokoknya jalan blablabla Terus apa yang terjadi? Ya kurus turun lagi Terus kenapa lu gemuk lagi apa yang terjadi? Pada waktu itu apa ya Kayaknya dapet program stripping malem Abis itu gede 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 Tadi juga Makanya Igun mengatakan Untuk kesehatan dia Maka mulai minggu depan Semua program tv nya Dia minta untuk tidak ada lagi Ya ada dad masih Ini panjang Ini mau seneng sampe jumat loh Rencananya loh Karena Dan macem-macem loh Ada oke bos bro Mana? Ada oke bos Ya oke bos juga ngerti Ntar juga udahan Sabar ya oke bos ya Sabar ya Udah 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 undang aja langsung Ini adalah yang akan nemenin kita malam hari ini Dan kita akan ngomongin tentang body shaming sama dia Inilah dia Dewi Persik Hei 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 Mami Dewi Persik Jalan nih Niva Alhamdulillah ada program baru sama Mas Deddy Iya Kan Mami juga punya program baru Semenjak nge-youtube sama Mas Deddy jadi betan ya Faya Iya Emang aku bawa rejeki buat Mas Deddy Dan semua orang udah tau kok gitu Tapi such a nice entrance Dewi Persik Dari dulu kalo masuk kalo mulai nyanyi gue tuh selalu merinding Serius Wow thank you so much You are amazing You are amazing Dia tuh lagi seneng begitu-begitu Mas Ded Kenapa Dia tuh lagi seneng akrobat-akrobat naik-naik tiang gitu Betapa-betapa ini dia bisa berdiri gak? Bisa Bisa dong Jangan aneh-aneh Jangan aneh-aneh Mami mau nanya sama Mami Tapi jangan marah ya Iya Mami bener emang abis kena body shaming Body shaming? Menghina? Ada yang menghina-hina Mami emang bener Jangan dijawab Jangan dijawab Kita jawab setelah yang satu ini Jangan mana-mana tetap di OOTD OBROGAN OF THE DAY My heart is telling me It's you 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 baby Masuk lagi di OOTD OBROGAN OF THE DAY LIFE LIFE Ini cuma berapa jam sih? Lama-lama ya beneran deh Ini acara ya sebulan gue budek loh beneran deh Mungkin ini aja jeng jangan terlalu kini Udah kakek-kakek soalnya ya maksudnya takutnya Gitu Jadi normal mainnya jreng gitu Ya kan orang pendengarannya beda-beda Mas Deddy ini berapa jam sih? Jadi sejam kita fokus ke dia aja Oke DP Kenapa? Kan ada tamu Masa dari tadi gak tanya dicuekin Maaf ya saya pindah Oh gitu Oh pindah sih Penting inilah gimana sih? Jadi kenapa kita untang DP? Karena Katanya DP itu pernah di body shaming Jadi kita tanya Kamu Mi? Bukan aku Siapa yang di body shaming? Tak dulu nanya-nanya ini dulu Oh iya iya Oh iya Dewi Persik body shaming Saya menemukan ini dari web Apa? Dewi Persik kesal Levi Dewi Persik kesal Levi Wilayati jadi korban Sempat di body shaming Lebih keponakan Dewi Persik Dewi Persik kesal keponakan dibully netizen Oh jadi bukan dia Jadi Lebih Oke thank you Thank you ya Kok thank you? Kita mau bahas tentang body shaming Kan gak apa-apa ini mamahnya sama aja Aku akan menjelaskan Tapi ternyata bukan lu disini Tapi tetep aja kan berkaitan dengan aku mas Deddy Karena kan dia tinggal di rumah aku Konakan Konakan Gak bisa begitu Apu jadi berita tamu disini Gak mau Ya iya Syuting syuting pasti syuting Tenang 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 Lu balik situ Lu jangan gangguin temen gue Hei balik sini Bener Atau gue pulangin ke kampus nih ya Hahaha Ayo Aaaaaa Jaket sama master Hahaha Oh iya Mi Jadi gimana sih ceritanya Kok lebih bisa di komen-komenin sama netizen itu gimana Iya dia kan pahanya gede waktu itu kan Neva Tapi emang gede Mi Emang gede Gede banget Jadi bodinya itu antar-antar atas sama bawah itu gak imbang Jadi kalo dia gemuk mas Mesti itu larinya di paha Oke Terus dia tuh nangis Nangis Terus kenapa kamu bete Jadi dia kalo foto berdua sama aku gak mau Kenapa Karena dibanding-bandingin sama lo Iya Mending kayak tantenya itu loh Tantenya badannya kecil gini-gini Jadi dia merasa bahwa Aku bilang sama dia jangan begitu sayang Jangan didengerin Jadi dia takut bersosialisasi Terus gak percaya diri Kenapa gak diedit sih Eh 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 Tidak semua orang seperti anda Enggak gue kalo foto full badan gue kecil-kecilin Pak gue dikit Neva Neva Jalani syuting video klip lagi kemana deh Itu kan ditutupin daun Malah kena body shaming Tapi gini Yang bener adalah anda netizen-netizen Atau siapapun yang menghina orang Karena pahanya gede Atau dia gemuk Atau segalanya itu Body shaming Anda yang bodoh sebenernya Iya Iya beneran Karena etikanya tidak ada Anda ngomong begitu Supaya apa sih Supaya anda melepaskan Panasnya anda Karena anda punya masalah sebenernya Hidup anda punya masalah Baru bisa ngatain orang lain Yang punya paha gede aja Tapi pada damailah hidup kita ini Ah lu sering berantem damai 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 Kan Ekel gak mas Neva bener Mas Didi bilang bahwa Kamu tuh yang bermasalah sebenernya Tapi Dewi Persi itu berhadapan dengan orang yang bermasalah Tidak masalah Karena saya tidak punya masalah Ya Jadi fine fine aja gitu Contoh nih Misalkan lebih dikata-katain kayak gitu Gapapa Mami ngapain Reaksinya Mami ngapain Ke netizen tuh ngapain Aku bilang sama dia Aku gak ke netizen Aku lebih ke fisikis anak aku Aku bilang sama dia tenang aja Tantemu ini kayak Operasi Salah Ini ngajarin yang gak bener juga Terus gimana Terus kalau begitu operasi Semuanya harus Kan bisa diet bisa olahraga Ya lama Lama Jangan semua Ini buktinya sedot lemak balik lagi 30 kilo Ayo Enggak kalau pahak Enggak balik lagi Mas Deddy Minggu depan aku izin ya Ngapain Minggu depan Enggak balik lagi Enggak balik lagi Tapi kayaknya Mas Deddy Ada Sini-sini-sini Cepet-cepetan Cepetan kamu bilang sama netizen yang ngatain kamu pahanya gede itu Kamu bilang sekarang bahwa kamu sudah dioperasi dan sekarang pahanya bagus Ada Ada Cepet-cepetan Lebih Iya tuh sekarang Lebih Salim dulu sama Om Salim sama Mbah Salim Mbah Kan Mbah dong Ini Kalau nama Lebih itu panggilan dari Mami karena lebar Guru Lebih Wah Wah Ini kata-kata termasuk body shaming Bukan namanya Lebih Termasuk body shaming Ini Ini Anda masukkan topik membahas Jangan nyalain Ke Begini nih KPI Kak Seto Semua orang-orang nih Hakasa si wanita Wah ini kenapa Pada dirumah pada dirumah pada dirumah nonton Lebih Emang kamu ngerasa setelah kamu dioperasi pahanya itu kamu ngecil berapa cm Banyak sih Om Cuman waktu itu Lebih gak ngukur Cuman dari Perbandingan dengan pahamu Jangan jawab dia Jangan jawab dia Bikin ininya berotot Wah udah ngajarin yang gak bener juga sekarang Udah tadi body shaming sekarang ngajarin gak bener gimana sih ini orang Anda maunya apa sih sebenernya Takut sih Gua takut ya mau ngomong kalo begini Hehehe Gua gak ngomong Lebih Setelah kamu kurus kayak gini Mereka tetep masih ngomong yang enggak enggak Coba liat sedikit Biar cantik Buka aja udah Nah bagus udah cantik wis Jadi tur Oh iya kecil loh Lebih Lu kecil loh bener Terima kasih om iku Yang pas terakhir nyanyi sama aku kan kamu masih agak-agak ya Emang gendut kok Iya sama aku juga Hehehe Coba kamu sambil nyanyi bilang Mas Apa aku iki Isih orang ayu Apa kurang seksi toh mas Mas Apa aku iki Hehehe Gapapa Untung ponakan lu ngerti lu ya mam Ponakan lu ngerti lu giling-gilingnya dia ngerti ya Dia paham ya Anti di Indonesia yang paling gila itu cuma anti diversi Lebih om igun mau tanya Waktu Lebih dapet Ya dikata-katain orang Di komen-komen netizen Emang Lebih bener sampe nangis gitu Sampe gak pede keluar gitu Sampai kalo misalkan ada tawaran nyanyi gitu Misalkan sama anti ayo Lebih nyanyi Kayak Kayak gak mau gitu om Karena pasti orang-orang bilangnya Gendut aja pede banget gini Dia jangan nyanyi Ya kan dia penyanyi Dia penyanyi Dia penyanyi Ya Allah mas Gue di ketawarin nyanyi Gue gak terima Ya karena lu kan pesulap 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 yang sudah tidak asing lagi Hehehe Hehehe Gue gak terima Ambil botol Ambil botol Ambil botol buat dia Jangan makeupnya luntur nanti Jangan-jangan Jangan dikasih air Saya Jangan dikasih air Enggak Saya gak terima beneran deh Enggak boleh Enggak boleh membiasakan EBM Berapa 19 tahun om Jangan dibiasakan kalo misalnya begini harus operasi Enggak tapi karena lady ini dari gennya Dari gennya Gak ada genetik-genetikan Aduh mas jadi Mas jadi mending datang ke dokter Mas jadi konsultasi yang benar Enggak Karena pola makan Atau kan ada kerusakan hormon Kalau kerusakan hormon bukan dioperasi Diperbaiki hormonnya Kenapa kalo ada ibu atau bapaknya bulet Anaknya ikut bulet Mirip Oh karena makannya bareng-bareng Karena anaknya dididik sama orang tuanya untuk makan sembarangan Heeeeeee Karena orang tuanya tidak olahraga Heeeeeee Enggak gini aja bete Enggak Kenapa di instagram anda olahraga-olahraga terus Ya aku kenapa Biar awetmu ya Kenapa gak operasi aja Aduh nih peniti pake peniti lagi sakit Enggak Dewi juga dulu pernah operasi Enggak Enggak Jangan bilang saya operasi muka ya Saya tidak pernah operasi muka Enggak ada yang ngomong operasi muka Di badan Enggak ada itu semua fitnah Mana ada operasi Ibaratnya operasi mau naik tiang lah Mau naik ini Enggak ada semua itu asli Lihat ya Inilah Ini kayaknya ada masalah rumah tangga Ini gak pernah lepas Ini nih Ini lah contoh Tante-tante hipokrit Hah? Dia mendukung ponakannya operasi Dia bayarin Tapi ketika kita bilang di operasi Eh amit-amit nggak ya Kita gak pernah ya Eh jangan sedih Aku pernah tangannya Aku pernah tangannya di operasi Aku sedot lemak Ya itu tandanya lo operasi Ih Ah Lumah Musing gue ngomong-ngomong Herak Tau gue bingung orang pada yang suka gak ngaku Kalau operasi-operasi kenapa sih Kalau gue bukan gak ngaku Kalau gue tidak setuju Kenapa? Bukan operasi muka dan yang lain ya Oh jadi kalau operasi muka boleh Kalau operasi muka boleh Boleh silahkan Halo Jangan justru malah Ini kan kita tidak operasi yang lain-lain ini cuma membuang lemak jahat yang ada dalam tubuh Tentu dia jahat tuh lemakan semua gak jahat Udah besok ini paha gue Gue mau kasih orang bikin oseng-oseng merco nanti Ya biar gue langsung Oke tunggu Yuk kita mau bridging dulu Ini ada tag polling instagram Apakah tanpa body shaming Nyapa orang pake body shaming ya intinya ya Ya Oke tentang sapaan Eh apa kabar udah lama gak ketemu kamu gendutan deh Ah gak suka aku ditutuin deh Saya yuk gak suka Aku sering aku sering Ya emang lu gendutan Tadi siang pos lagi foto nih ya Menurut kalian apakah kalimat Hei apa kabar lama gak ketemu kamu gemukan ya body shaming atau bukan Iya kalau kata gue Enggak kalau kata gue Kalau kata gue iya Enggak Itu kayak halus gitu loh Iya nyentil banget Gue punya temen Ya Dari kecil sampai udah umur 24 tahun Beneran sumpah Berat dia gak naik-naik 40 kiloan Dia stres pengen gemuk Pada saat gue ketemu gue bilang Eh apa kabar kamu gemukan dia seneng Ya karena memang dia kurus dari dulu Ya karena dia kurus Lu gak jelas omongnya Coba tanyakan sama yang gendut-gendut kita pernah kayak gitu Ya tapi tidak salah berarti Nih lagi tadi gue syuting di brownies Ada orang minta foto selfie Kecil ngomongnya pelan banget Ya Allah gede banget Kan berasa gimana gitu ya Itu body shaming loh Itu body shaming Walaupun dia ngomongnya Karena takut gue gak terlalu gimana ya Ya Allah gede banget Tapi kan gue denger Tapi Neva ada yang ngomong gini juga loh Eh Mba DP sekarang tirusan ya Lu pikir emang gue gak paham Enggak kalau dulu kan lu setrika-setrika kan Kalau dulu Ya dulu Tapi sekarang udah enggak ini asli Udah semenjak pandemi susah ke dokter Eh maaf episode ini nih omongan cewek-cewek semua Gue ngapain ada disini sih serius deh Eh jangan salah cowok juga bisa perawatan loh Gue gak ngerti dia ngomongnya setrika Selama gue juga gak paham Gue gak ngerti Kita gak paham Kita gak paham Gak paham Jadi apa nih menurut poling Oke dibuka dulu dibuka dulu Dibuka dulu dibuka dulu Coba dibuka dulu Polingnya dibuka dulu Polingnya dibuka dulu Polingnya dibuka dulu Coba liat Coba pengen tau nih itu dianggap body shaming apa enggak Atau misalnya coba Coba misalnya lo jalan Tuh body shaming 56% Cuma dikit Ya tapi kan tetep body shaming Ya itu bener kan Berarti kita yang bener Kenapa? Lo mau ngomong apa tentang gue? Ayo gue tanya sama lo Jawab aja Belum ngomong Kenapa? Belum ngomong Lo ngeliatin apa? Lo ngeliat bagian mana lo? Kalau gue mau gitu Sekarang gue akan jadi begitu Neva Kok ternyata Mas Deddy ini menang gede badan doang ya Ternyata takut sama Mama Iya The power of Mama The power of Mama Dia boleh ngomong Mama Gue ngomong Mama katanya gak boleh Kan Mama kayak kita Mama Boleh lah Kalau lo ngomong Mama berarti body shaming Anda body shaming Lu sendiri Anda melakukan body shaming Eh 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 Ntar dulu Emak Kan emak Emang aku ngomong Mama Neva Enggak kan Aku kan gak menyatakan bahwa Neva itu Kita Kita kan aku sama Lebih Hehehe Hehehe Jangan diambil ke hati Iya Jangan diambil ke hati Kenalin Kenalin Ma Igun Hehehe Levy terimakasih ya Levy Semoga Levy lebih semangat lagi Lebih percaya diri lagi Ya tunjukkan dengan prestasi ya Levy ya Kita kasih tepuk tangan dong untuk Levy Makasih sayangku Levy olahraga diet ya Olahraga Kamu sampai ketahuan kamu operasi sedot lemak lagi Saya sedot kamu Apanya aja udah nanti urusan nanti Oke kita break dulu Abis ini ketahuan balik Masih ada Dewi Persik Tentu Gak suka saya sama Apa namanya Banyakan gak suka Lu pikir orang tuh suka sama lu ya Hah Bukan gitu Kontennya tuh gak jelas Kok gak jelas ya body shaming ini sekarang bener-bener jadi perhatian utik Kan sebenernya jalannya ya Wey Kan kalo gratis kenapa gak sih Oh kamu gratis Gratis Ya kalo aku gratis Hahaha Tapi kalo misalnya tadi kan kita ngebahas tentang Levy Iya Tapi kalo dari Mami DP sendiri Pernah gak sih kalo misalnya Mami posting sesuatu Atau abis melakukan performance sesuatu gitu Terus Mami dapat kayak body shaming dari orang-orang Pernah dong Neva Dibilang ah DP lurus bodinya kurang begini Kalo begitu macem-macem Ini yah Saya ngomong dulu Banyak contohnya gue lagi olahraga Terus ada nih orang-orang bilang Wah eh Tangannya kurang bulet misalnya gitu Tangan lo Kurang bulet Maksudnya itu kurang kekar Muscle-nya Muscle-nya Tapi setiap kali saya cek yang ngomong badannya gak lebih bagus dari gue Iya Jadi artinya orang-orang yang ngomong itu adalah orang-orang yang sirik sebenarnya Bener Gak kompeten juga dia juga ngomong Makanya Oke Tapi kita tag aja ada instagram polling Apakah body shaming itu bikin minder atau bikin memotivasi diri orang Oke Coba Menurut kalian tindakan body shaming Mana foto gue kok gak ada Udah Tidak ada Ih mulai dipisah-pisahin gitu deh males deh Oke Dia yang kena body shaming Dan jawabannya adalah coba Coba Jawabannya adalah Bikin minder 62% Motivasi diri 38% Jadi banyak orang bilang bikin minder Cuman nih Cuman nih ya Menurut gue gini body shaming itu bisa dibagi jadi dua Body shaming yang bisa dirubah sama orang sama body shaming yang tidak bisa dirubah Yang gak bisa dirubah contohnya apa? Contoh ya kalau misalnya gue bilang Lu kok gemuk sih Van Gemuk apa gak nya lu bisa rubah Tapi kalau gue bilang Eh lu pendek banget sih Itu gak bisa dirubah Jangan gitu dong Gue minder nih langsung Sabar Wih sabar Eh maaf ya sependek-pendeknya saya Saya 158 Jadi tinggi wanita Indonesia Operasi dong Enggak ah Kenapa? Ya nanti aku gak bisa goyang Gak bisa Wih Gak bisa begitu Terus sekarang olahraganya lagi ekstrim loh Makanya dia begitu terus Iya pokoknya aku Walaupun saya kecil-kecil begini pendek saya kuat loh Tapi mam kalau dari mami ya Nah kalau dari kan kita bahas ini body shaming ke bentuk tubuh Nah mami itu kan aku perhatiin Enggak pengen kulitnya keliatan gelap Pengennya keliatan putih Itu pernah gak ada Enggak juga sih kadang tanning kadang memang begini Iya Kenapa sih lu ngurusin kulit orang? Iya kenapa Neva? Karena aku sekarang makin putih ya Jadi kamu Iya maksudnya kan dulu Kenapa ngurusin kulit orang? Ya bilang aja di lu Eka gemuk Eka Dulu gelap sekarang Eka putih gitu Iya gitu Sekarang lu putih ngapain aja Gue pengen tau Dulu kan Gue Gue satu Suntik vitamin Tapi bukan suntik whitening Ya itu tidak ada Dan kedua Gue selalu di tempat yang AC gitu Puas kau ya Jadi gue itu ya Ini orang gila ya Kalau dulu gue itu memang Gue hitam Dia gila ya Perasaan gue nanyanya baik-baik Ada di jalan Gitu loh Gue tiap hari itu ada di jalan Dan gue jualan sendal Dulu waktu masih SMP Masih SMA Makanya pas masuk ke dunia hiburan gelap Hah? Pas masuk ke dunia hiburan Iya kan dulu awal-awal Waktu dulu Waktu jaman sama Saipul Jamil Kan Mami kulitnya lebih gelap dari sekarang Iya kan karena Mas Saipul Jamil Hai sayang Duduk Marah mulu Dari tadi heran Acara gak ada di jalan semua Sekarang putihan Mami putihan bersih Diam Orang ini suruh ngomong tentang body shaming Kemana-mana larinya Ngomongin kulit acara Berantakan semuanya Tapi sebenarnya bodi kulit itu Termasuk body shaming Ya udah biar aja Tapi intinya adalah body shaming Itu bisa motivasi diri orang Ada orang dikatain Tiba-tiba jadi bagus kok Mana? Gue dulu waktu gemuk gue dikatain Gue olahraga sekarang jadi bagus Ini ada video Puter videonya Puter mana videonya? Puter mana videonya? Oke Tapi itu contohnya menurut saya gak bagus Itu maksudnya di Indonesia Gemuk Iya dulunya gemuk terus olahraga Tapi intinya masih belum kursus Di Indonesia Banyak banget yang kayak begitu Kalau anda ke tempat gym Anda lihat tempat gym Yang dari gemuk banget Di gym gue Ada cowok beratnya 100 Berapa? 180 atau 150 kilo Sekarang udah 80 kilo Mau dong Mas Deddy juga dulu gendut? Iya gue juga dulu gendut Iya Dulu gue beratnya Pasti bisa Kalau gak bisa Berarti ada kesalahan hormon Ke dokter hormon Dicek Udah gitu olahraga Pasti bisa Jadi jangan kasih saya alasan Anda jangan kasih saya alasan Udah Udah gak usah ngurusin kulit putih Kulit hitam Kulit putih atau hitam Semuanya cantik Gak ada Mau beda putih Itu selera Tapi kan boleh dong Dia hari ini tumben bawel ya nek Dia tumben hari ini bawel loh Ya Bukan bawel Anda tadi ngurusin kulit orang Saya tersinggung dong Ngapain ngurusin kulit orang Kan dia kan kepingin putih juga mas Deddy Makanya tanya Dia udah cantik apa adanya Gak usah pamer apa yang dipamerin Gak putih Lu liat tahap gue Mulus banget tuh Tuh lu liat tahap gue Bagus Udah Pokoknya intinya Jangan bodyshaming orang Jangan ngatain orang Jangan ngatain fisiknya orang Udah liat aja kaca dulu Kalian juga gak sempurna Saya gak sempurna Semua kalian yang sempurna Iya tuh Ya udah ya Setelah ini kita akan membongkar Rahasia Dewi Persik Ya Apa itu kira-kira Tetap di OOTD Open on of the day Live Segment terakhir di OOTD Oke Di segmen ini Open on of the day Live Abiskan waktu kita sempit ya Jadi aku gak mau kebuang-buang Segment ini namanya This or that Oke Mami harus menjawab Gak gitu Gak gitu Tadi briefingnya gak gitu Oh iya This or that with Dewi Persik Baik-baik Maafkan 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 Baik-baik Maaf ya orang baru Maaf 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 kelamaan tapping say Oke this or that Kita langsung aja cepet Dewi Persik Anda pilih mana Lebih baik dibilang gendut Atau dibilang bodoh Gendut Gendut Kenapa dibilang gendut lebih senang Ya gak pas salah lah Aku bisa kurusin Tapi kalo udah dibilang bodoh Susah banget untuk mengembangin ide kreatif ini Wah Betul Pernah tapi maaf Alhamdulillah sih gak pernah sih dibilang goblok Gak pernah ya Udah sabar Nadanya gak usah naik Nadanya pelan-pelan Kalo dibilang Kalo dibilang polos lugu Dibohongin lagi ya Mana ada sih Dewi Persik Polos lugu Siapa yang ngomongin Jangan gitu lah Jangan gitu lah Eh Kok gak percaya emang gue Gak 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 percaya Mana ada lugu-lugu begitu Gue tuh kenal sama DP udah lama banget Memang kita gak deket kenal udah lama banget Ya emang kalo sama DP jangan terlalu deket Bener Ya nanti jatuh cinta sama gue udah Tali aja Oke lanjut Olahraga atau sedot lemak Sedot lemak lah dia lah Boleh gak dua-duanya Jangan satu olahraga atau sedot lemak Ya sedot lemak aja lah Sedot? Sedot lemak aja Jujur kan? Mam berarti kalo mam ini pada sedot lemak tangan perut apalagi Enggak tangan aja perut gak pernah Kita ada wajahnya berubah Oh iya dulu dia sempet Eh maaf dia wajah ini asli Jangan tolong di zoom Enggak dulu dia sempet lu setrika Enggak setrika sampai tirus banget Enggak itu lah ini tuh perawatan Enggak itu lah ini tuh perawatan Enggak itu perawatan Enggak itu perawatan Play Track 2 Cipetan durasnya habis Track 2 play Nah ini nih jaman dulu Enggak ada bedanya kan Ini yang ikut maksud mam Ini body shaming Ini body shaming Iya tau ah ikut Ah tau Wah Oke Ini udah mulai Ini udah mulai cantik nih Gak ada yang berubah Ah ini yang sekarang Ini cantik Bentar 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 Gue mah makin tua makin cantik udah lah itu aja Dengerin gue Lo kenapa ngeliat foto lu sendiri bilang body shaming Iya soalnya kan itu kan Tapi kan foto lu sendiri Iya Orang itu dipikir eke marah Karena disitu komennya banyak yang Ih kok dulunya Dewi Persik tuh gini ya Gini 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 Ya kan lain wak Dulu dan sekarang tuh beda Kalo dulu saya tidak mengenal tentang dokter Gak apa-apa itu kan masa lalu Mami kan menangat dari situ Betul Harusnya berbahagia ya bener gak Bener Karena lebih baik Lebih baik Lebih baik Betul Makin tua bukan makin tambah tua Tapi makin muda Betul Oke ini yang terakhir ya Lanjut pon Dewi Persik Milih beli tas mahal Atau beli skin care Skin care lah Kenapa Ya kalo merawat diri itu kayaknya gimana Itu kan sebagian dari ibadah dan rasa syukur Oke Tapi kalo beli tas itu kayaknya Berarti kalo tas Mami belinya tas yang pasu Oh sorry ya maaf ya Tidak pernah Nadak ngapa naik mulu sih orang nanya kayaknya baik-baik sih Canggih mulu Sekarang coba Mending beli tas asli Naik ke puncak gunung Mending beli tas asli tapi bisa 10 tahun Awet Maaf maaf ini kayaknya boong deh Hah Karena tadi gue baca artikelnya gak begini Artikelnya gimana deh Coba artikelnya keluar Oh my god lu peres Kenapa enggak tas Aduh Kan skin care udah di endorse Coba artikelnya mana Eh enggak Tuh kan Tidak ada Track 5 Track 5 Enggak aku gak suka pake tas Ini buktinya lu endorse Lu gak beli Lu gak beli Lu gak beli skin care Oh ini Entar dulu gan Jangan pura-pura nangis acting lu ya Gasaan nih perempuan Aku dimarahin Aku gak suka dimarahin Marahin lagi balik Biar-biar kayak cakar-cakaran cewek Jangan 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 kasus itu lama ya ampun Udah kelar ya warah Ya udah udah Ya intinya itu kan aku sama Bunda Maya Gua dikasih wak Tapi kan gak tiap bulan dikasih Iya Gua ya sometimes beli gua gak enak Gua tau diri Paling nyuruh orang walaupun pake akun lain Yang nyuruh beli Oh Pokoknya beli ya mam Pokoknya beli Udah Jadi intinya adalah gini buat penonton yang ada di rumah Kita tuh namanya body shaming Kita juga gak bisa ngelarang orang tiba-tiba ngomong ngatain kita gak bisa Ya Semua orang pasti akan begitu Jadi buktiin aja kalo kita kena body shaming Dibilang gemuk lah Dibilang apa Buktiin aja Buktiin dengan perawatan Dengan waktu Dengan olahraga Atau dengan apapun Buktiin ke mereka Bahwa mereka salah Bahwa kita bisa berubah Nanti mereka yang lihat Wah ternyata Jadi motivasi Ternyata mereka yang salah gitu Iya Mereka yang akhirnya tambah jelek Aduh Mas Dede bener banget sih Neva Apa sih Wi Gue dari tadi Boleh gak gue nanya satu Dari tadi tuh Neva Neva tuh siapa sih Neva tuh panggilan gue Panggilan kasih sayang Makanya sering-sering ngobrol Jadi tau nama panggilan gue siapa Jadi gue mulai sekarang panggilan Neva ya Terima kasih Dewi Persik Terima kasih Dewi Persik Dan buat anda yang dari rumah Terima kasih semuanya Dan ingat Kalo ada orang yang mengatakan sesuatu yang buruk buat anda Atau dia body shaming Saya pernah ngomong Anggep aja mereka amplas kita berliannya Merekanya makin hancur Kitanya makin bersinar Wow Sampai jumpa lagi di OOTD Abrolan 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 Terima kasih.